Ini di sara-sara khatis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam Coba lagi, Nabi di semua khatis itu tidak ada yang jihad bagian dari nama Bagian dari rukun nama Islam Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad Tapi jihad tidak pernah menjadi rukun nama Islam Ini penting kondisional karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Hanya karena tidak jihad dianggap tidak Islam Itu salah besar, karena rukun Islam di semua khatis sohba itu tidak pernah memasukkan nama Itu satu Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil Sekarang ini pemimpin yang baik, yang adil itu di Kangilat Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima Yaitu ilayu milqiang, jadi jihad dihujat Atau jihad di sultan jihad Yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah SWT Itu akan abadi wajibnya ilayu milqiang Misalnya jihad melawan komunis Ini kan baru rame, masalah untuk komunis Kalau kemarin itu hari Rabu, tengkajen, kita ketemu beberapa pihak kajen Ini rumah Allah itu nanti, sama-sama ingin menakhiri jenayu Sampai tak larai caranya jadi khasnya ulama Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama Tapi tak larai khasnya ulama, begini Manusia itu lemah, nggak bisa, kiaillah itu lemah Kan lemah Misalkan kakut widoan, kakut duit, kakut terkama-kama Normal Bunga diurakatut ya kelainan Biasa mah Misalnya, roh, pengayu, raseneng kan ya aneh Rabu, raseneng kan Cuma anak seneng loh ya, anak Kok mana seneng, raseneng, 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 raseneng Ya aneh, ya lorok Begini, nak terang lagi Ini rumah Allah, tetan Awas, kenak salafah Kamu jangan menjadi LSM yang terjaga isu pemutarbalian sejarah Misalnya begini Wah itu dulu Itu hanya perceritaan Lorde Baru Sebetulnya kejadiannya ada begitu Sejarah itu bisa dibolak-balik Oke, sejarah bisa dibolak-balik Tapi kita ikut saja yang resmi Karena Islam itu nama Uribe Oke Tapi rumah Allah, tenang ini fatwa dulu Nanti kalau ketemu pengeran, ya fatwa demikian Yang penting kalau dalam agida Islam Kamu membenarkan satu ormas Atau satu organisasi politik Atau satu gerakan apa saja Itu cek itu dari ajarannya apa Tidak penting sejarah Ini cara ajaran Islam Kalau orang mengajak komunisme Mengajak ateisme Tidak bertuhan Itu pasti ajarannya Meskipun orang ini berperadaban secara benar Meskipun orang ini berposisi Madom di golimi Misalnya ada orang yang di golimi Kemudian mengajarkan komunisme Hanya karena di golimi Biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpatik Nah simpatik terus membenar Membenar Kenapa ini tidak bisa ngonong-ngononan Agar ajarannya salah Ya salah Cek ini madlum Cek orang Sekarang ajaran komunisme Anti Tuhan Bok PK itu madlum Bora madlum Ajaran ini tetap Salah karena menolak Tuhan Sekarang mati Islam Sengimane pas-pasan digiring Untuk bersimpati Atau berempati Sama komunisme Karena seakan-akan mereka Paham ya Paham ya Awas Makanya Quran itu Kalau bicara ajaran Itu jelas Kaburat Kalimatan Tasruju Min'ahwa'ih Yang disalahkan itu Kalimatnya Ajaran mana Yang salah Yang salah Ajaran Begitu juga Ajaran kebenaran Parigasanya Ada yang maling Parigasanya Ada yang maling Ajaran ini benar Harus kamu benarkan Yang salah orangnya Kalau orangnya Nanti berhisa pengeran Tapi ajarannya tetap Benar Saya itu berkali-kali Merangkan di mana-mana Ada yang Demu ini Siji Tawa Siji Loro Kamu wajib benarkan gak? Wajib Ada koruptor Darani Siji Tawa Siji Loro Kamu wajib benarkan gak? Wajib Faham ya? Nah berarti Satu tawa satu dua Itu kebenaran sejati Itu bicara Kamu harus percaya Itu bicara Koruptor Kamu harus Saya itu bicara Ini pengiran Siji Kamu benarkan gak? Benar Kalau copet Ngomong Siji Tawa Siji Loro Kamu benarkan gak? Kemudian Ada orang Ateis Ngasih kamu uang Seratus ribu Atau satu juta Barangnya Kayak dua Kayak satu juta Barangnya Kayak satu juta Barangnya Barangnya Kayak dua Barangnya Barangnya Kayak dua Barangnya Barangnya Terani Aya Melas Barangnya Semending ini Sepengheran Nungurah Jangan karena Kamu Kasian sama dia Karena madgum Terus kamu bilang Ajarannya Benar Jadi dia Menggramatisir Keadaannya yang madgum Di aniaya Kemudian Itu dijual Seakan-akan mereka Teraniaya Terus harus Dibenarkan semua Ide Ide Dalam Islam Gak mengenal itu Dalam Islam Kalau sudah tahu Sudah ada Ukuran empati sosial Jadi misalnya Ada copet Bilang Satu tambah Satu dua Yang dicopet Berarti madgum Bilang Satu tambah Satu lima Benar Dalam masalah Matematika Benar copetnya Bukan copetnya Sekarang Ada orang Yang dicopet Yang didolimi Di Indonesia Misalnya Komunis Misalnya Itu saja Yang mesti benar Teori Kalau didolimi Misalnya Mereka yang Dalam Kalau keyakinan Mereka yang Mereka yang Kemudian Karena didolimi Mereka Menanamkan ajaran Tuhan Sudah ada Agama itu Candu Agama ini Sudah benar Karena mereka Terdolimi Misalnya Kamu simpati Merokok Btk simpati Btk kesalah Kesalah Makanya Saya mohon Kalau kamu Benci satu Alirat Benci ajarannya Anti Tuhan Apa enggak Karena dengan Benci ajarannya Ini kamu Enggak bisa Terprovokasi Terprovokasi oleh isu-isu sosial Karena kalau terprovokasi Isu sosial itu Pasti manusia itu akan Bela yang matlam Bela yang kesanya Di Delimi Yang sedang kalah Yang sedang dianiaya Yang sedang Tertindas Terus ini Katanya yang Mapan Berjuice Penghisap Dulu itu Kata Gus Manson Itu Kiyai-Kiyai Terdiri Bercerita Dulu PKI Di Berdiri Itu Menarik Karena tadi Kiyai itu Kan tengok-tengok Orang santri Itu Teko Salam Tempelas Kiyai itu Penghisap Kata-kata Santri Asli Tema Yang sawah Yang tegali Kiyai Yang Enak Enak Jadi Kiyai Diam Di rumah Sawah Dan Memperjakan Dasar Penghisap Berjuice Kapitalis Kalau buruh Digerakkan Bebenci Jadi Kalau kamu Pakai teori Sosial Yang Seperti ini Kamu Akan Bersimpati Sama Yang Terdolimi Anti Yang Mapan Kadang Yang Mapan Kersani Pengheran Diangkat Derajat 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 Padahal Saya Derajat 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 makanya ini harus kita latih ya kalau kamu benci satu aliran itu bencilah karena kalimatnya salah karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak kita pun salah misalnya saya kiai tapi aku tetap aja ajak orang belajar Quran belajar hati ajaran saya benar kamu nggak boleh saya menolak ajaran saya terus ada orang komunis sering yang kiai duwe kue sering mijit di kue sering masyikitasi kue tapi ngajak setelah pengiran setelah yu duwe nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik baru sosialnya baik terus ajakan dia anti Tuhan kamu katakan baik merokok makanya berosuun sekali ya jadi agama itu dimulai dari kalimat Tuhan kenal ya rakyat walianamu kalau kalimatnya hak kita bela kalau kalimatnya batir kita temui meskipun yang mengatakan kalimat haknya kadang ngomongnya macam-macam-macam orang macam-macam dia misalnya mubalai ke salmukarnam bidang tuh isengennya panitia baik untuk salam tembak mulai jempekai urunan sama rata sama rasa kesannya kan peduli empat jempele untuk duwe keurunan masyarakat pesannya mendapat terus kue gara-gara diprovokasi jelol kia-kia itu urunan maung jilai-jilai juga mulai dari pemangan gelet-gelet bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa terus kue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis merokok bang makanya ini saya mohon sekali ya kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat kalimat Tuhan kenapa kalimat Tuhan bukan empati rokok makanya kalau sirri ini keluar rapati seneng tangguh bentuk ngomong-ngomong seponara untuk izinkuloni amun soalnya kuali kesasar terus lipat soal sekolah wanita ini agama ini gak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan gak boleh agama ini harus dikawal dengan agita ya Ben kalau dikawal dengan hukum sosial gini kamu soal saya tak servis obus bayi wabit dengan barang takbar roh jubil obus bayi wabit sosial repot agama itu udah boleh servis-servisan itu meskipun itu baik ya tapi gak boleh nanti apa-apa jadi tolong ukur gak boleh agama itu harus berdiri diri sendiri diatas kalimat tul hakmati atas kalimat tul hakmati kalimat tul hakmati kalimat tul hakin aliyah walea inapur walea inapurwa aliyah inapati insyaallah minal anjim Terima kasih.